Tokoh yang selama ini besar di Kalimantan dengan situasi gemuruh dakwah yang disana sangat-sangat menantang Karena tidak semua orang berani untuk masuk ke arena dakwah disana Bahkan saya pernah diajak sama beliau ketemu Raja Brunei Ini adalah lukisan menakjubkan, lukisan indahnya Kebukaten Kepulauan Sangi Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Sangi Dilelang dengan harga 10,5 juta saja Yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayasofya, Kota Malam Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada sore hari ini kita akan menyongsong satu momen yang spesial yakni telah hadir seorang tamu spesial, tamu agung di depan kami Beliau adalah, saya sudah mendengar sudah lama ini tentang beliau yakni Ustadz Dayak namanya Ustadz dari suku Dayak Dulu dari Katolik Dan beliau berjasa besar dalam proyek menerjemahkan Al-Quran 30 Juz ke bahasa Dayak Dan ini adalah proyek semacam penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa daerah Ini beliau juga telah mengislamkan sekitar 16 ribu orang Penasaran tentu Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Muhammad Daman Huri S-H-I-S-H-M-P-D Di depan saya ini Calon doktor InsyaAllah Assalamualaikum ya Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sunyum yang cerah ini Ustadz Ustadz Daman Huri Alhamdulillah Secara matahari terbit Ustadz dari Pontianak Kami kebetulan memang asalnya itu Desa Mun Kecamatan Ngaban, Kabupaten Landak Namun sekarang sudah dimesili di kota Pontianak Wah ini wajahnya beliau ini Wajah beliau, wajah sumringah Nah terus kemudian Ustadz dari Pontianak berarti dulu dari Katolik Ya betul Dulu pelayan Pelayan di gereja juga Memang ya sangat aktif sekali di gereja Bersama abang saya Karena abang saya sebagai pastor Jadi adiknya pun ikut Oh Ya 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 Sebelum kita melangkah ke sana Tentu semuanya penasaran Ini di depan saya Ini foto beliau Ini Ustadz Dayak Ustadz Daman Huri ini Terus kemudian sama ada proyek pesantrennya beliau Besar di sana Di Kalbarusat ya Kalimantan Barat ya Di Kalimantan Barat ya Nah ini Ini bersama para pesantren mu'alaf Dan beliau itu Hubungan internasionalnya bagus Bahkan saya pernah diajak sama beliau ketemu Raja Brunei Betul Waduh Ini Para penonton mungkin Bagi yang belum tahu Nanti ini Insya Allah akan Mengetahui ini Tokoh Yang selama ini besar Di Kalimantan Dengan situasi Gemuruh dakwah Yang di sana Sangat-sangat Menantang Karena tidak semua orang berani Untuk masuk ke arena dakwah di sana Dengan cerita-cerita yang seru nanti Saya izin bertanya Ustadz Ini bagaimana Ceritanya Kok bisa mensyahadatkan Sekitar 16 ribu orang ini Bagaimana ini Baik Kau semua Berbahagia Kali ini Ya Saya selalu menyampaikan bahwa Berjumpa lagi dengan Ustadz Dayak Ya Karena memang biasanya Saya dikenal oleh masyarakat Dan orang umum Itu Ustadz Dayaknya Daripada namanya Alhamdulillah Pas kebetulan memang Di Kalimantan Barat itu Orang mengenalnya selalu Dayak Ya Sehingga Tiba-tiba adalah seorang Ustadz Ya Saya anggap Kuranglah ilmunya Tapi Alhamdulillah bisa Bisa menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak Masya Allah Ya Alhamdulillah Memang Kegiatan-kegiatan sehari-hari Juga saya Lebih banyak di dakwahnya Dan Pengislaman-pengislaman Ya Al-Quran yang Bahasa Dayak Tidak bawa Ustadz Itulah Al-Quran yang berbahasa Dayak itu Setelah diterjemahkan Di Kementerian Gama Republik Indonesia 2015 Dan itu Hanya di Terbatas Pencetakannya Akhirnya Semua sudah dibagi Kemudian Yang masih Berada di tangan Saya Itu Hanya tinggal satu Esemplar saja Semua sudah dibagi Karena memang Dicetaknya Akuran terjemahan Berbahasa Dayak itu Terbatas Terbatas Dan juga memang Harus dibagikan Harus dibagikan Kepada Mu'alap-alap Di pedalaman Dananya juga terbatas Dananya terbatas Masya Allah Contoh Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim Itu Bahasa Dayaknya Hampir sama sih Kita Tidak jauh beda Dengan Menyabut Dama Kalau nama itu Dama Dama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Panyayang Hanya Beganya sedikit saja Baik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi Hampir sama Segala puji Dulu Awalnya itu Kan saya Menyebutkan Jubata Tapi karena Banyak yang diprotes Sehingga direvisi Menjadi Tetap Allah Tetap Allah Jadi Dulu Dulu memang Pakai Jubata Segala puji Bagi Jubata Tapi karena Ada protes Protes Kemudian Ada yang Tidak Merasa Nyaman Didengar Dengan kuping Sehingga Tetap Menyebut Nama Allah Contoh Misalnya Ada lagi Yang tidak Disebut Dengan Bahasa Dayak Itu Tentang Sholat Sembayang Sembayang Tetap Kita Menggunakan Sholat Bahasa Sholat Itu Tidak Kita Sebutkan Dengan Sembayang Karena Bahasa Dayak Sembayang Tetap Sembayang Tapi kalau Jubata Tadi Apa itu Tuhan Allah Jubata Itu Tuhan Atau Allah Tidak Kita Menggunakan Kosa kata Kosa kata Yang memang Tidak Kita Gunakan Ustaz Nama Yayasannya Yang Saat ini Sedang Berkibar Di sana Yakni Yayasan Kejayaan Muallaf Indonesia Betul Betul Lembaga Majlis Taklim Muallaf Kalimatan Barat Bersama Persatuan Dayak Muslim Indonesia Nah Bagaimana Kisahnya Ustaz Daman Huri Ini Nama Asli Saya Tunjukkan Nama Aslinya Yakni Hose Jose Andreas Damshik Tulisannya Jose 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 Andrea Damshik Nama Islam Muhammad Daman Huri Baik Kemudian Tanggal lahirnya Tempatnya Muun Muun Mana itu Muun itu Desa Sangat Flosok Dan sampai sekarang itu Belum ada listrik Jalannya masih belum pur Di Kabupaten Nelanda Masih di Kalimantan Barat 14 Desember Tahun 1984 Masih muda ini Ustaz Baik Baik Ini bagaimana Kisah Berdakwah Di Arena Dakwah Kalimantan Barat Yang unik ini Bagaimana Ya karena Memang Kalau orang Orang-orang Dulu Waktu pertama kali Saya kuliah Di Jawa Timur Di Surabaya Itu banyak orang Mengatakan Allah orang daya Nanti makan orang Ya karena Konotasi Orang-orang Dari luar Yang tidak mengerti Dari daya Itu memang Dikira suka Makan orang Sebenarnya Tidak Nah kemudian Memang berdakwah Di Kalimantan Barat Sangat sulit sekali Dan Orang-orang Tertentu Yang bisa Melanjut Berdakwah Di sana Karena memang Satu Selain juga Medan Yang kedua Yang kita hadapi Ya karena Di sana Hampir rata-rata Itu kan Cuma ya Kalau kita Berdakwah Dengan baik Insya Allah Tidak akan Terjadi apa-apa Kadang-kadang Ada kawan-kawan itu Kalau berdakwah Di sana Ya kayaknya Menonjol Menonjol Identitas Sehingga Mereka Kadang-kadang Tersinggung Nah seharusnya Memang Kalau berdakwah Di Kalimantan Barat Itu karena Kita menghadapi Samping kiri Kanan Di pembelakang Itu Kawan-kawan Yang memang Belum Beragama Islam Ya kita harus Bisa Mengikuti Apa Ya Adat-istiadat Mereka Gitu kan Ya Memang Berdakwah Di sana itu Agak sulit Garang Sekali Kawan-kawan Yang bisa Bertahan lama Kalau ada Apa Kadang ada Recruitment Pendawah-pendawah Pedalaman Kadang Tidak ada yang Bisa bertahan Paling lama Pengen pulang Ya karena Tidak mampu itu Karena tidak mampu itu Ya kadang Ya mereka Pengen pulang Apalah Gitu Macam-macam Ya ada juga Kawan-kawan kita Yang kita kasih semangat Kita support Itu kan Rata-rata kawan-kawan Dari Ya Sunda Itu Bandung Bogor Itu kita support Kita Kita kasih semangat Bahwa Kalau Berdakwah Di Kalimantan Barat Itu Yang dikatakan Ustadz yang sukses Itu adalah Mereka yang bisa Bertahan lama Kita kasih semangat Seperti itu Kalau Tidak bisa bertahan lama Ya Belum sukses Jadi Ustadz di sana Ya kan Makanya memang Kami-kami ini Selalu Men support Kawan-kawan Yang Supaya bisa Bertahan lama Kalimantan Barat Karena memang Satu Saya sampaikan Medan susah Jauh Masih banyak Daerah-daerah Belumpur Masih banyak Yang Jalan hutan Apa semuanya Sehingga Kita juga harus Mempunyai Fisik yang kuat Kemudian Tahan banting Dan juga harus Ya sedikit lah Punya Mungkin Kata orang bilang Ilmu yang bisa Ya Agak-agak Kebal sedikit Kata orang bilang Nah itu harus Juga dimiliki Caranya Ya makanya kita Hanya bisa Belajar Bisa Ya kita Mendekatkan diri Kepada Allah Insya Allah Ya apapun yang terjadi Kalau memang Allah Sudah Menjaga kita Insya Allah Kuatlah Tubuh kita itu Hanya memang Berda'wah Disana itu Memang Ya saya kira Jarang orang Sukses Gitu loh Bisa berda'wah Kalau usaha Orang sukses Tapi berda'wah Disana Memang agak Berat Berat sekali lah Ya ya Antum ini Pakaiannya Kayak gini nih Ya betul Jadi Ini pakaian Motifnya Ada motif Seperti Prisoy ini Prisoy khas Suku Dayak Suku Dayak Bagaimana ceritanya Ya Alhamdulillah Kadang kalah Saya itu kan Karena saya Dilahirkan Dari suku Dayak Ya emak saya Dayak Bapak saya Dayak Cuma ya Sekali lagi Saya merasa Kalau masuk Islam itu Tidak hilang Dayaknya Karena sekarang ini Kan banyak orang Orang-orang sana Mendukrin Nanti kamu Kalau masuk Islam Ini jadi Melayu Nah padahal Kalau suku Tetap suku Ya meskipun Dia mau masuk agama Apapun Dia tetap Suku Dayak Nah tapi Kalau orang sana Lain Orang sana Kalau masuk Islam Dia langsung Jadi Melayu Nah itu yang saya Akhirnya saya Merubah diri saya Ya saya Kalau saya jadi Ustadz Saya tidak mau pakai yang Putih-putih Yang jubah Yang pakai imamah Atau pakai kopiah putih Saya harus menggunakan Kokoh baju Dayak Kemudian kopiah Dayak Dengan sarung celana Dayak Jadi saya menampakkan Saya menonjolkan bahwa Meskipun saya orang Dayak Tapi Eh meskipun saya Ustadz Meskipun saya beragama Islam Tapi saya tetap Dayak Hanya akhirnya Desain saya adalah Selalu menggunakan Seramah menggunakan Baju-baju Dayak Dan itu Alhamdulillah Memang Satu Itu terinspirasi Saya melihat Banyak sekali Begi ke luar negeri Langkah lebih baiknya Gitu kan Saya mempromosi langsung Bahwa Batik Dayak itu juga bisa Dipakai Bisa jadikan Bisa jadikan Bisa jadikan Untuk sholat Karena tidak semua Batik Dayak bisa Untuk sholat Ada hal-hal tertentu Yang Ada yang Ya Ada yang tidak boleh Untuk kita sholat Iya Contoh Yang bergambar apa Contoh Misalnya ada yang Ada gambar mata Ada manusia Itu dewa Jadi Tuhan Jubata Iya Jadi Kalau Ada yang gambar-gambar Seperti itu Yang ada tangan Ada kepala Kemudian ada Ada kaki Kemudian ada mata Nah itu tidak boleh Untuk Dibawa sholat Nah itu memang Tuhannya Orang-orang Dayak Dari Jubata Itu Ya ya Set yang dipakai sekarang Ini Batik khas Ini batik khas Dari suku Dayak Ya khas Dayak Dia banyak Banyak sekali Ada teratai Ada Apa Motif teratai Kemudian ada Motif bunga Dan ada Motif-motif Yang Yang saya bilang tadi Dewa-dewanya Tuhan-Tuhan Apa semuanya Macam-macam Dia motif Saya semua Saya ada 27 Setel 27 Setel itu Semua Motif dayak Tapi tidak Berperisai Eh apa Tidak bergambar Dewa Atau Tuhan Atau Jubata Ya ya Begini Set Ada kisah Tertentu gak Ada kisah Yang menarik gak Yang pernah Kejadian Yang pernah Dialami Berdakwah Kepada suku Dayak Dan seterusnya Kalau Kisah-kisah Yang Sekiranya Yang Yang Teringat Atau kisah Yang Itu biasanya Tantangan lah ya Tantangan itu Sangat banyak sekali Karena macam-macam lah ya Karena Apalagi Saya ini Dilahirkan Ya Dilahirkan dari Ya orang tua Dayak Kemudian keluarga Dayak semua Sehingga Yang jelas Masuk Islam Masih mereka Ada kekecewaan Sehingga Setiap dakwah itu Kalau di Pedalaman Kadang-kadang Saya ditunggu Di jalan Mau dibunuh Kadang-kadang Kadang saya Dilempar Apa Semuanya Macam-macam lah Pernah saya Pernah Mau ditembak Juga Pernah Mau ditembak Iya Mau ditembak Waktu itu Karena Persoalannya Pulang dakwah Pulang dakwah Ditunggu di jalan Ada beberapa Pemuda Memang Ada Ada juga Nah bahkan Ya Mohon maaf lah Ya Masih keluarga Sendiri pun Ada juga Yang Tidak Keinginan Saya itu Berdawah Secara Islam Seperti ini Karena Saat ini Ya Saya luruskan Kenapa Kok banyak Orang masuk Islam Melalui kami Itu karena Memang Organisasi Terbesar kami Itu memang Awalnya itu Lembaga Lembaga Kemudian Saran-saran Dari kawan-kawan Kementerian Agama Semuanya Minta dibukin Yayasan Yang pertama Kali terbentuk Itu Lembaga Setelah itu Baru Yayasan Persatuan Dayak Muslim Indonesia Itu Baru Sekali Masih muda Umurnya Nah Makanya Memang Tantangan Untuk berdakwah Saya Luar biasa Hanya sekali Hadangan-hadangan Kemudian Mau dibunuh Dan semuanya PDMI Persatuan Dayak Muslim Indonesia Ya Para penonton Yang kami muliakan Jadi Tantangan Seperti ini Itu yang Mengalami beliau Jadi mungkin Di antara kita Mungkin masih belum Terbayangkan Tapi kalau Sudah masuk Pedalaman Terasa 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 Sekali Kadang-kadang Saya melihat Kawan-kawan Nyaman Berdakwah Kadang-kadang Ada irinya Saya Tapi saya Puas Saya itu Orangnya Sangat puas Sekali Meskipun Dakwah Saya itu Di pedalaman Belumpur-lumpur Bahkan Melalui sungai Yang memang Untuk masuk Pedalaman Tidak ada jalan Saya merasa puas Tapi kadang-kadang Ada terpesip Enaknya Kawan-kawan Dakwahnya di kota Pakai mobil Gak kena panas Gak kena hujan Gak melewati Lumpur-lumpur Gitu kan Dapat amplop Lagi Nah kalau saya Berdakwah Di pedalaman Itu tidak dibayar Tidak dibayar Malah saya mengeluarkan Kami mengeluarkan Lembaga itu Yayasan itu Mengeluarkan Ya kadang Bawa Harus Bawa Akur'an Harus Bawa Ikrah Tuntunan Sholat Harus Bawa Mau Kena Harus Terus Bawa Sarun Kalau kami Pegi itu Tidak pernah Namanya Berdakwah Dengan tangan kosong Betul Selalu Membawa Bantuan Harus Bahannya itu Kalau enggak Cuman modal Bicara doang Gak bisa Gak bisa Orang Akhirnya kadang-kadang Saya menyediakan Motor yang Motor trail Terus Menyediakan Tas itu Tas lansir yang Tinggi Yang isinya Banyak Kalau tas lansir Kecil Sedikit isi Yang kita Bawa Tapi kalau Lansirnya Tinggi Itu kita Bawa Agak Banyak Bantuan Dai memang Harus Begitu Nah persoalan Cuman Resource-nya Itu yang Sulit Siapa Yang mau Support Bapak Belur Dai itu Begitu Kalau Se-level Wali kota Pernah Dulu Wali kota Surabaya Itu Mobilnya Itu Full Setiap Kali perjalanan Mobilnya Full Isi Sepatu Isi Buku Isi Makanan Nanti Ketemu Warga Nihal Ngasih Ngasih Tapi kan Resource-nya Ada kan Dari Pendanaan Dari APBD Kan Ada Cuman Kalau Ini Yang Yang Harus Dipikirkan Dipikiran Bersama Nah begini Ustaz Daman Huri Keluarga Sekarang Masih Banyak Yang Katolik Hampir Rata-rata Hampir Hampir Rata-rata Mereka Cuman Sekarang Kami Sudah Dibagi Tiga Agama Ada yang Katolik Tapi Terbanyak Katolik Kemudian Protestan Kemudian Baru Islam Nah Islam Kami Baru Berenam Baru Berenam Warga Kami Yang Sudah Islam Ada Beberapa Orang Masuk Islam Ketauan Ditarik Lagi Tapi Tidak Apa-apa Karena Risiko Kami Keluarga Besar Keluarga Terpandang Sehingga Kalau masuk Islam Itu Memang Biasanya Ketauan Balik Baik Alhamdulillah Ustaz Daman Huri Begini Dulu Kami Pernah Masuk Ke Daerah Pedalaman Di Kalsel Sama Kalteng Dua Pekan Saya sama Ustaz Insan Mokoginta Diajak Sama Beliau Masuk Masuk Hutan Cuman Memang Kayaknya Masih Seru Kalbar Ustaz Insan Dulu Pernah Masuk Kalbar Tapi Waktu Itu Saya Ini Pas Gak Bisa Pas Sibuk Saya Jadi Gak Bisa Ikut Cuman Kayaknya Memang Seru Kalbar Ya Karena Kalbar Itu Satu Memang Kondisinya Itu Luas Dan Luas Kemudian Desa-desanya Terpencil Terpencar-pencar Hingga Masuk-masuk Hutan Kemudian Terisolir Ada Daerah-daerah Terisolir Ya Kemudian Memang Tidak Bisa Sembarang Orang Bisa Masuk Kadangkala Itulah Tantangan Seorang Pendai Kalau Sudah Melihat Jalan Kaki Nah Itu Kadangkala Putus Semangat Jadi Tidak Mau Masuk Pendalaman Kadangkala Orang Berpikir Kalimantan Para Itu Pendalaman Kalau Saya Bila Pendalaman Itu Yang Betul-betul Sudah Jalan Tidak Ada Itu Baru Pendalaman Betul Ya Kalau Di Misalnya Di Malang Ya Kalau Ada Hutan Berarti Pendalaman Bukan Tapi Pendalaman Itu Memang Tempat-tempat Yang Memang Sudah Susah Dijangkau Terisolir Kendaraan Tidak Bisa Masuk Jalannya Jalannya Belumpur Belumpur Jadi Kalimantan Para Itu Kan Banyak Sunai Banyak Juga Berdakwah Melalui Sunai Harus Kadang Melihat Orang Kadang Ada Buaya Itu Risiko Sudah Sudah Biasa Sudah Biasa Melihat Buaya Apa Kita Tenang-tenangan Mengudah Tahu Bagaimana Caranya Buaya Sungai Atau Buaya Darat Buaya Sungai Banyak Sekali Di sana Sungai-sungai Itu Masih Banyak Buaya Memang Agak Pokoknya Ayo Kawan-kawan Yang pendai Coba-cobalah Gitu Kan Kalau Saya bilang Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Saya kira Ya Biasa Karena Muslimnya Banyak Udah Banyak Dan juga Enaklah Berdakwah Saya merasa Kemarin Dikutai Saya berdakwah Dikutai Meskipun Masih lewat Sungai Tapi kan Masih Nyaman Saya nengok Rumah-rumah Mereka Juga Masih Bagus Ternyata Jalan Kampung Masih Aspal Masih Beton Tapi Kalau Kalimantan Barat Itu Memang Betul-betul Belumpur Jalan Ke Kampung Antara Kampung Satu Kampung Lainnya Jadi Itu Padalaman Baik Baik Ustaz Daman Huri Dengan Segala Warna Tantangan Dakwah Itu Apa yang Paling Sulit Selama Ini Ya Kalau Sulit Saya Bilang Mungkin Pendanaan Itu Paling Sulit Karena Memang Kita Namanya Kita Sudah Masukkan Orang Islam Paling Paling Tidak Paling Tidak Itu Ya Ada Hadiah Untuk Orang Seperti Kalau Mas Hadat Ada Laki-laki Kita Kan Kasih Saru Betul-betul Kasih Baju Koko Kasih Sejadah Kasih Tuntunan Sholat Itu Kan Butuh Dana Itu Kan Nah Masa Si Orang Mas Islam Hanya Segadah Sahadat Doang Apalagi Di Kalimantan Barat Moham Ini Moham Sebesarnya Kalimantan Barat Itu Kalau Udah Di Pedalaman Karet Itu Kan Hanya 5.000 Harga Mau Kena Itu Sekarang Udah Mencapai Ratusan Ribu Nah Kalau Bukan Kita Nyediakan Gak Bisa Karet 5.000 Per Per kilo Sangat Rendah Sekali Mau Kena Seratusan Ribu Kalau Bukan Kita Yang Support Betul Ya Mereka Soalnya Pakai Apa Betul Makan Saya Kadang-kadang Bulan Puasa Nangis Nangis Apa Ada Kawan-kawan Yang Saya Pernah Betul-betul Menetes Air Mata Saya Punya Sejadah Sejadah Dari Saya Maso Islam Yang Dulu Dikasih Sama Suami Saya Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat Sampai Sekarang Sepakai Mudah Bukul Apa Bahasa Jawah Ber Uut Apa Udah Ini Apa Namanya Bulung Ya Betul Kalau Mau Kena Sudah Belaik Lalat Bintik Bintik Sudah Kumal Itu kan Perlu Pembaharuan Perlu Kita Support Mereka Untuk Bisa Punya Yang Baru Apalagi Pitri Hari Pitri Hari Kesucian Masa Mereka Masih Pake Kumal Sebagai Bintik Sejadah Yang Sudah Sobek Sudah Tidak Ada Lagi Tali Menalinya Itu Memang Kita Harus Ganti Jadi Kalau Menjelang Bulan Puasa Saya Harus Mengganti Mengkenah Orang Yang Sudah Tidak Layak Yang Mu'alam Mu'alam Biasanya Bulan Puasa Itu Banyak Menjelang Puasa Itu Orang Banyak Masuk Islam Biasanya Di Luar Bulan Puasa Juga Tapi Yang Jelas Kebanyakan Orang Masuk Islam Selama Ini Menjelang Bulan Puasa Rajab Saban Itu Orang Banyak Masuk Islam Seperti Itu Pengalaman Setiap Tahun Memang Rajab Saban Itu Banyak Sekali Betul Nanti Bulan Puasa Masih Ada Yang Masuk Islam Tapi Biasanya Lebaran Baru Anak Lagi Seperti Itu Emang Ya Kalau Saya Bilang Emang Dana Itu Sangat Kita Butuhkan Ya Baik Media Dakwahnya Ustadz Daman Huri Apa Kalau Di Youtube Alhamdulillah Youtube Saya Itu Namanya Ustadz Dayak Ustadz Dikenalnya Ustadz Dayak Ustadz Dayak Ya Jadi Youtube Kemudian Saya punya IG IG Ustadz Dayak Juga Kemudian Saya punya Tiktok Tiktok Ustadz Dayak Jadi Pengislaman Maupun Apa Kegiatan Saya Ada Di Tiktok Ada Di IG Anda Di Youtube Facebook Facebooknya Daman Huri Pembina Mu'alab Baik Sebelum Kita Masuk Ke Satu Pertanyaan Terakhir Nanti Sudah Selat Maghrib Kita Lanjut Lagi Satu Pertanyaan Terakhir Apa Yang Paling Mendasar Perbedaan Antara Agama Yang Di Peluk Oleh Ustadz Daman Huri Sebelum Masuk Islam Yang di Katolik Dan Islam Apa yang perbedaan Malu Mendasar Yang paling Mendasar Memang Dalam Kebersihan Memang Dulu Saya itu Termasuk Orang paling Pintar Di Katolik Itu Paling Pintar Pokoknya Dari Para Remaja Remaja Katolik Sehingga Saya Masih Diberi Kepercayaan Oleh Keluarga Untuk Mengelola Satu Asrama Biasa Sebut Saja Teologia Pantiasuhan Bahkan Sampai Gereja Bisa Dengan Abang Saya Yang Ngurus Saking Pintarnya Itu Nah Tapi Ya Sekali lagi Saya Kami Gitu Kan Berusaha Untuk Melihat Islam Itu Dimana Dan Banyak Kita Melihat Kebersihan Itu Memang Luar Biasa Sehingga Saya Pun Dikutus Untuk Belajar Lagi Dari Daerah Belajar Lebih Tinggi Di Jawa Timur Dan Masuk Pembesan Tren Jadi Jadi Sat Daman Lagi Pernah Masuk Pondok Santren Pondok Santren Dulu Baru Islam Islam Belakangan Mondok Dulu Jadi Memang Paling Mendasar Kenapa Saya Memang Saya Melihat Dari Kepertama Dari Kebersihan Selain Saya Memperbandingkan Perbandingkan Nanti Kita Cerita Yang Jelas Yang Paling Mendasar Itu Kebersihan Terlebih Dahulu Betul Betul Dari Kebersihan Itulah Akhirnya Saya Bisa Membandingkan Yang Lain Baik Alhamdulillah Bersama Ustaz Daman Huri Kita Akan Lanjut Ke Sesi Dua Sesi Dua Menarik Nanti Kita Akan Bicara Tentang Bagaimana Kisah Ustaz Daman Huri Berdebat Dengan Para Pendeta Dengan Para Romo Dengan Para Aktivis Aktivis Apologit Dari Kristian Dan Katolik Bagaimana Akhirnya Memutar Ini Memutar Pemikiran Mereka Sehingga Akhirnya Mereka Masuk Islam Kita Akhiri Dulu Lanjut Ke Sesi Dua Penasaran Silahkan Nanti Ditonton Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Kita buka puasa Dengan Sayur Laypat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.